Aparat Polsek Tanjung Priuk berhasil meringkus dua pemalak supir truk yang beraksi di jalan RMR Tardinata, Tanjung Priuk, Kamis 12 April. Dari kedua pelaku, polisi mengamankan uang hasil kejahatan sebesar 1,9 juta rupiah. Selain itu, juga sebilah pisau kater yang digunakan untuk beraksi. Kedua tersangka, Doni 20 tahun dan Bagus 16 tahun, mengaku baru sekali ini melakukan aksinya karena diajak oleh ketiga temannya yang kini buron. Kapolsek Tanjung Priuk, Kompoljono Soeharto mengatakan, satu dari dua pelaku yang tertangkap sempat menyembunyikan uang hasil rampasan ke dalam mulutnya. Ini dilakukan untuk mengelabui petugas menghilangkan barang bukti. Namun aksi itu tak berlangsung lama setelah polisi memaksa pelaku untuk membuka mulutnya. Atas perbuatan ini, kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta Utara, Yaya Abdul Hakim melaporkan.